Pertanyaan saya selanjutnya buat Bu Sandra Bu Sandra Tadi Bu Sandra, saya lupa tanggal berapa Ibu nikah dengan Pak Harfi? 8 November 2016 8 November 2016 Dan dalam perjalanan 2016 sampai sekarang Ibu dikaren 2 anak Ibu? Betul Laki-laki dua-duanya? Iya Umur 6 dan 5 tahun ya? Sekarang udah kelas berapa Bu? Yang paling besar? Yang paling besar kelas 1 SD Kelas 1 SD? Yang kecil udah sekolah? Sudah, masih TK Selama Ibu ya Dalam bahasa perkawinan dengan Pak Harfi Apa yang kemudian Ibu lihat Dari segi personality-nya Pak Harfi yang bisa Yang paling deket tuh apa? Misalnya Apa sih yang Karena saya banyak dengar misalnya Pak Harfi itu adalah orang yang generous Ringan tangan Dia bantu orang Nggak ngeliat-ngeliat siapa Apakah itu pengalaman itu juga Ibu alami? Pada masa perkawinan maupun sebelum perkawinan? Betul Betul Saya semakin hari semakin mencintai suami saya Karena saya sangat mengagumi Sifat suami saya Karena Suami saya ini Yang bikin saya komplain Setiap hari ke dia Dan dia terlalu sering menolong orang lain Tapi memang Ini adalah sifat bawaan Dari suami saya Yang Pertama saya komplain Tapi ketika dia pulang ke rumah Habis menolong orang lain Dia bilang Dia sangat senang Karena dia habis menolong orang hari ini Dari situ saya nggak mau Pernah komplain lagi Karena saya tahu Suami saya sangat senang Karena dia bisa membantu orang lain Seperti ketika saya melahirkan anak kedua saya Anak saya lahir Tidak menangis Dan dinyatakan bisa 70% cacat Sehingga anak saya masuk ke ruang nicu Tapi seminggu kemudian Anak saya dinyatakan Bisa pulih Dan dalam keadaan baik-baik saja Di sebelah kami ada seorang Bayi kecil yang bernama Joel Beratnya hanya 900 gram Ketika itu Ketika saya sedang berdoa Tiba-tiba suami saya menghilang Karena dia menyampri Seorang papanya Joel Bilang ke bapak itu Pak Jangan nangis Karena Tuhan sudah mengabulkan doa bapak Saya bingung Ada apa Ternyata bayi itu Dari Papua Orang Ambon yang tinggal di Papua Dia di rumah sakit itu Tidak punya biaya sama sekali Sehingga Inkubatornya harus dicopot Sehingga kalau inkubatornya dicopot Bayi itu akan meninggal Terus saya bilang Apa yang kamu lakukan? Dia bilang Saya akan menanggung Sampai selesai Bayi itu sampai sempurna Dari rumah sakit berbulan-bulan Menjadi banyak operasi Sampai sehat seperti sekarang ini Itu suami saya Terus saya bilang Ke semua suami saya Boleh enggak? Jangan semua orang ditolong Pilih-pilih Saya juga suka menolong Tapi kadang-kadang Ada orang yang juga Yang kadang-kadang Gak usah ditolong Gak bisa Dia memang puas sekali Dan senang sekali Menolong orang Dan Suami saya adalah orang Yang tidak pernah Mau merugikan orang lain Ketika saya misalnya pesan Kue ulang tahun Ketika orang tahu Saya yang pesan Pasti bilang Gak usah bayar Kasandra Kita kasih Suami saya bilang Jangan Penjual itu mau untung Jangan bikin penjual rugi Mereka cari nafkah Jangan dikasih gratis terus Karena hidup saya 80% dikasih gratis Sama produk-produk ini Brand-brand ini Ketika orang tahu Saya mau membeli sesuatu Saya dikasih gratis Ketika saya datang ke restoran Saya dikasih gratis Suami saya mengingatkan Jangan Kalau Terhadap keluarga Gimana Maksud terhadap anak-anak Terhadap ibu Perhatiannya seperti apa Family man Sangat luar biasa Saya tidak mau menikah Kalau bukan dengan Harvey Mois Jadi dalam pandangan ibu Pak Harvey betul-betul Seorang family man Ke anak-anak juga bagaimana Apa misalkan kan Kadang kan dalam keantungan Suka berbagi ya Tentang bagaimana Terhadap ke anak Laki-laki yang luar biasa Yang sering mengantar Anak saya sekolah itu Pak Harvey Karena yang sering Nenggalin anak itu saya Saya juga bekerja Tapi kami Bekerja sama Ketika saya keluar kota Pak Harvey yang Menjaga anak-anak saya Dia tengah sibukan Dia ngurusin bisnisnya Semua itu Tetap dia Tetap anak-anak Kenapa Karena papanya Kena cancer Jadi Teman-teman saya juga bilang Waktu itu Orang malam minggu itu Kemol Lakan nonton Kamu ke rumah sakit Saya juga pernah diputusin Sama suami saya Karena suami saya mau fokus Untuk mengurusi ayahnya Tapi saya bilang Gak apa-apa Saya temenin kamu Sampai selesai Makanya saya dinikahin Kalau Ibu kan juga Ngeliat ya Dengan teman-temannya itu Apakah juga Pak Harvey itu Tipikal orang yang Suka berkonflik Dengan orang yang lain Atau bagaimana Suami saya selalu Menceritakan tentang Hal positif Dan hal yang baik Tentang orang lain Kalau saya komplain Tentang seseorang Kalau misalnya Saya komplain Tentang asisten saya Suami saya yang bela Saya komplain Tentang ART saya Suami saya yang bela Orang ini Sangat menyayangi Suami saya Adik-adik saya Sangat menyayangi Suami saya Pekerja di rumah Menghadap Pak Harvey Males kayaknya Kerja sama saya Kalau sekarang Mohon maaf Ibu Mohon maaf Ibu Sandra Pertanyaan saya Mungkin Kan sekarang Pak Harvey Gak ada di rumah Anak-anak Pernah tanya gak Pernah tanya gak Kepada Ibu Sandra Iya karena Panggilannya apa Papa 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 kemana gitu Nanya gak Nanya Terus jawaban Ibu apa Karena memang Anak saya laki-laki Jadi saya tidak Terlalu bisa Mengajak anak saya Untuk main bersama Jadi memang Anak saya sangat dekat Dengan suami saya Anak saya selalu bertanya Papa Papa dimana Kenapa gak Anterin sekolah lagi Kenapa tidak Mengajak mereka Untuk bermain bersama Lagi Karena suami saya Juga yang Menyuapi anak-anak saya Menemani anak-anak saya Tidur Saya bilang ke Anak-anak saya Papa Wamil Jadi gak bisa Ketemu dulu Papa lagi Wamil 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 Karena anak saya Taunya BTS Yang boleh ya BTS itu orang Korea Jadi tau Mereka tau Orang Korea ini Wamil BTS itu Wamil Jadi saya bilang Papanya lagi Wamil Diam aja gitu Percaya Cuman tiap hari Tanya Tiap hari berdoa Supaya Wamilnya selesai Wamilnya cepat-cepat Selesai Dan Cuman tanya Kapan bisa bertemu Dengan suami saya Karena memang Anak-anak saya Sepertinya lebih dekat Dengan suami saya Begitu Timbaling man ya Bu Iya Jelajahi Cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extens Sekarang